hai 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 Terima kasih. Bahwa demi anak itu tidak apa-apa dan tidak masalah. Aku cuma meluruskan saja bahwa untuk demi anak itu alasan yang salah. Karena justru kasihan sama mental anak. Anak melihat orang tuanya berantem terus. Saya bilang begitu, berantem terus. Jadi efeknya nanti ke mental anak. Kalau kita sayang sama anak, kita harus bisa memberikan kesehatan untuk anak. Itu bukan demi anak, sebenarnya demi papahnya. Tiba-tiba sayanya itu langsung IG saya itu diserang. Saya awalnya masih diem. Oh, tidak masalah. Besoknya lagi, saya di pagi-pagi ambil lagi. Ngebahas, ngebahar itu lagi. Lalu itu lagi. Saya bilang sama teman-teman kreatif. Bosen saya, bisa tidak yang lain. Soalnya gini-gini. Ya sudah oke. Mau tidak mau, kan aku melaksanakan tugas aku. Dihajar lagi. Saya itu masih, saya dibilang mandul. Saya dibilang, pantas ditinggal sama tiga laki-laki. Soalnya mandul sih. Terus yang ketiga, saya dibilang, tukang kawin. Saya dibilang janda tua. Terus saya dibilang, apa lagi ya. Ini murahan. Saya dibilang kayak gitu. Akhirnya, saya manusia biasa ya. Apalagi saya yang dilihat di akun-akun gosik itu. Beberapa gitu, yang tidak bertanggung jawab. Itu memotong saya. Di tiktok juga memotong saya. Seolah-olah itu saya itu membicarakan mereka gitu. Akhirnya saya live. Saya menjelaskan bahwa saya itu tidak pernah mem. Tidak pernah tidak setuju dengan mereka bersatu. Nggak ada statement saya seperti itu. Tapi kalau saya kecewa, kenapa harus taruh? Saya punya hak untuk kecewa loh. Misalkan saya ditanya teman-teman, kebetulan saya lagi live. Ada teman-teman wartawan senior yang tanya sama saya. Saya tuh kan kalau misalkan teman-teman, kalau orang lain saya nggak mau jawab. Karena dia sama saya, babi itu sama aku bayi. Aku bilang, jawab dong neng, jawab neng. Nah saya jawab. Saya bilang gini, ya saya itu merasa kecewa. Ngajar kalau saya itu kecewa. Karena kan memang orang yang nggak kenal dengan les. Dia aja kecewa, kalah itu saya. Saya bilang kayak gitu. Tapi saya mendoakan baik. Mudah-mudahan mereka bahagia. Dan Bilar tidak mengulangi lagi. Sudah hanya itu. Terus udah gitu, mereka tanya lagi. Kalau Mbak Dipe, prinsipnya bagaimana? Kalau misalkan di KDRTI. Saya jawab. Kalau saya nggak mau. Nah, saya tuh menjawab saya loh. Bukan menjawab mereka gitu. Saya tuh menjawab saya. Tapi mereka tetap tidak terima. Kemudian harinya saya live lagi dong di IG. Karena saya geregeten dibilang mandul, mandul, mandul. Gitu kan. Harinya saya live lagi di IG. Saya bilang. Eh, mereka bilang gini. Dasar janda tua. Hei nenek-nenek. Bilar nggak mau sama lu ya. Lu gini-gini. Hei laler. Gue juga nggak mau sama Bilar ya. Gue kasih tau nih. Pada waktu di... Mana itu ya? Pada waktu aku ngejuri. Ah, nggak enak. Mereka udah bersatu ya. Intinya adalah. Kalau aku mau seperti laler-laler dambaan kamu itu. Saya bisa beli 250 ribu. Saya mau kasih tau nih. Dikasih gratis bahkan. Banyak anak-anak muda yang mau sama saya. Mohon maaf nih. Cuman saya tuh dari awal berbicara tentang KDRT-nya. Bukan berbicara tentang kesonan rumah tangganya. Dalam arti ranah. Publik itu adalah KDRT-nya. Jangan sampai. Saya pun pernah mengalami KDRT mbak. Saya pernah mengalami KDRT. Bedanya ketika itu. Saya tidak lapor polisi. Makanya ketika Dede itu lapor polisi. Saya merasa senang. Oh. Seberani itu ya Dede. Karena jujur. Saya pernah mengalami KDRT. Tapi bedanya saya tidak berani. Tapi saya berani bercerai. Karena saya tidak akan mungkin. Berhubungan dengan. Dengan suami saya lagi. Boro-boro berhubungan gak nafsu mbak. Perempuan itu kalau udah dibanting dipukul mbak. Boro-boro gini gak bisa mbak. Kalau saya. Mohon maaf ya. Kalau saya. Saya gak bilang ke orang lain lho. Kalau saya. Tolong tolong tolong. Ya Allah ya Allah ya Allah. Dia lebar bola gigi ya. Kalau dia lebar bola beliau gimana mbak. Tak bol tak balik lagi. Lek aku mas. Soalnya aku gak kucing mas. Kok kamu mau berani berani lempar saya kamu ya. Saya ambil juga. Ya maaf. Suami istri itu harus saling menyayangi. Jangan. Jangan perilaku deh. Jangan. Jangan. Tadi arti bentuk fisik. Verbal aja. Ketika dia kata-katain aku. He. Janda lah begini-begini. Aku sakit loh mas. Perempuan itu kan pasti kan hatinya lembut sekali. Jadi karena aku dididik oleh orang tua yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar. Tidak pernah berperilaku kasar terhadap ibu aku. Sehingga aku merasa miris. Kalau ada laki-laki yang sampai ucapannya kasar sama perempuan. Berperilaku kasar juga sama perempuan gitu. Jadi tolong digarisbawahi buat para laler-laler. Saya tuh berbicara mengenai ranah. Ranah publik. Yaitu KDRT. Kalau masalah ranah privacy itu rumah tangga. Saya gak bicara tentang rumah tangga lalermu itu. Enggak. Saya sudah simpan beberapa akun-akun mbak. Sudah saya simpan. Dia ngatain saya mandul. Harus ada buti otentik dari kedokteran. Mengatakan bahwa saya mandul. Itu satu. Saya pernah keguguran lho. Amat suami pertama. Tapi saya tidak bisa menceritakan hal itu. Mungkin saat ini suami. Karena saya sudah. Silaturahminya sudah baik. Sama beliau ini. Dan dia sudah baik sama saya. Saya sudah memaafkan itu. Terus walaupun bukan KDRT. Baku hantam. Terus kemudian. Sama aja. Apa bedanya. Sama aja. Apa bedanya. Cuma bedanya saya ngelakur polisi. Tapi saya cerai ya. Karena saya gak bisa itu. Kedua. Saya diselingkui sama suami saya. Sama mantan suami saya. Jadi kalau ada yang mau lantukan kawin. Saya tuh kurang sabar bagaimana. Diselingkui. Di KDRT-in. Di rampok duitnya. Saya gak minta gerd. Gak minta cerai loh. Gak digugat sama saya. Coba jejak digital. Ada gak saya duluan menggugat suami saya? Suami saya. Gak ada. Katanya kan. Perempuan sabar gak boleh menggugat dulu. Nah. Mam katanya juga ya. Tapi. Saya juga gak mau jadi perempuan jihad. Mati di tangan suami ya. Iya. Mau dibilang ninggalik. Saya dibilang begini. DP. Ya. Saya kasih tau kamu ya. DP. Katanya. Mohon maaf ya sayang. Tidak mengu. Saya. Saya mohon maaf nih. Ini ucapan dari orang tersebut. Dan saya masih simpan. Kata-kata dari akun tersebut. Si L ini. Perempuan soleha. Dia ini ketika mati pun di tangan suaminya. Itu termasuk jihad. Itu salah. Ajaran agama dari mana? Sedangkan saya Islam. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Nah. Disini kondisinya adalah. Kalau saya. Saya. Balik lagi. Saya. Misalkan saya dihajar sama suami saya. Terus katanya itu jihad. Tolong dong tanyakan sama yang katanya jihad itu. Kalau memang langsung masuk surga. Tolong. Bener gak itu memang masuk surga? Baru saya mau diboguemin sama lagi sayang. Ya. Mam. 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 Pengakuannya kan tenggorokannya bergeser. Tapi saat ini dalam waktu dekat. Ini kembali lagi. Bisa nyanyi. Ya kan sekarang sudah ada abrak-abrak. Sudah ada abrak-abrak yang katanya tenggorokannya bergeser. Sudah bagus. Apa yang jual. Tapi nanti kita bersama-sama. Berjalan-sama. 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 Ada kemungkinan gak sih sikap dari seorang lelaki yang sudah pernah nasa itu akan berubah? Pengalaman Mami yang pernah jadi KDRT itu langsung bisa berubah gak gitu? Saya lebih dari 10 kali mbak. Saya lebih dari 10 kali. Mam. Dan tidak berubah. Kenapa saya bisa langkang berbicara menolak KDRT dan saya sangat menyayangi sesama perempuan. Karena saya pernah merasa di posisi perempuan yang tertindas gitu. Saya tahu perasaan perempuan itu traumanya seperti apa. Gak gampang ketika dia mengalami rasa sakit. Contoh ya. Contoh hal kecil aja. Contoh. Saya mau nikah sama kamu tuh. Kamu tuh sebenarnya janda. Itu verbal ya. Itu verbal. Sakit banget. Apalagi sampai saya ditampar misalkan. Sampai saya dibanting. Dicek. Waduh saya gak nafsu sama laki-laki. Berarti mustahil ya untuk sembuh secepatnya ya. Mustahil. Aku kan tengah-tengah. Haruslah kita apa-apa. Saya tidak mau butuh sejeki orang. Terkaitan. Jadi juri akan menjuri. Balik lagi jadi juri. Udah-udah. Bitu oleh stasiun. Siang jadi juri. Siapa? Kalau itu bukan kewenangan aku. Kewenangan aku cuma membalas komentar. Lalu-lalu. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.